Intro Jadi insiden ini baru aja terjadi pada hari minggu Kuturut ayah ke kota Rai delwan istimewa Kududuk di muka Ciao tutti, hi everyone, halo semuanya Hari ini gue akan membawakan satu berita yang kurang mengenakan Datangnya dari Italia, lebih tepatnya di kota Venezia So mungkin sebagian dari kalian juga udah denger beritanya Tapi buat kalian yang ingin lebih detail Atau mungkin belum denger sama sekali berita apa Like what's happening in Venezia So stay tune terus sampai akhir ya Jadi insiden ini baru aja terjadi Saat hari minggu kemarin tanggal 2 Juni 2019 Jadi tentang kapal pesiar MSC Opera Yang menabrak dermaga judeka di Venezia Gue mau ngasih tau kalian ada 3 video Ada 3 cuplikan ya Yang bisa gue ambil Dan bisa gue perlihatkan ke kalian Ini adalah video yang pertama Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan video yang ketiga ini ada video yang diambil juga sama orang dari jarak jauh tapi masih kelihatan banget what's happening di Venice waktu itu dan ini videonya nah ketiga video itu aku sebenarnya sama aja ya menjelaskan tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada kapal pesiar tersebut dan yang gue baca pun ternyata si kapal pesiar ini niatnya cuma pengen parkir doang nah tapi karena si kalau kalian lihat kan ada ada kapal kecil juga ya disana jadi si kapal ada dua kapal kecil ini membantu untuk memarkirkan si kapal pesiar tersebut tapi karena si tali rantai dari kapal kecil tersebut putus dan ditambah dengan daya ombak atau arus yang tinggi jadinya si kapal pesiar ini dia gak bisa pelan gitu jadi lajunya cepat dan akhirnya menabrak kapal lain yaitu kapal wisata ya dan juga dermaga judeka seperti itu ya dan dari kejadian ini ada empat orang yang dilarikan ke rumah sakit bilangnya sih cedera ringan ya yaitu para wisatawan yang datangnya dari kapal yang ditabrak oleh MSC opera tersebut gitu gue tidak tahu lebih detailnya apa aja cedera-cedera yang dialami oleh keempat wisatawan tersebut tapi yang bisa gue bilang mereka sudah dilarikan ke rumah sakit nah dari sini banyak banget tokoh-tokoh politik yang speak up salah satunya ada wakil Perdana Menteri Italia yang bernama Matteo Salvini jadi dia bilang sebenarnya kapal pesiar itu sudah harus dilarang untuk masuk ke Venice lewat dermaga judeka kalau bisa dialihin ke dermaga yang lain yang lebih besar tapi gak begitu jauh juga dari pusat kota Venice gitu nah banyak juga beberapa penduduk sekitar penduduk lokal dan juga orang-orang katakanlah orang-orang yang peduli dengan Venezia karena Venezia ini kan adalah apa ya heritage jadi udah masuk ke UNESCO jadi warisan UNESCO gitu loh warisan dunia yang sebisa mungkin kita jaga kelestariannya jangan merusak apalagi sampai apa ya banyak banget kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu ya ada beberapa di Twitter gue sempat temu juga salah satu hashtag di Twitter yang namanya No Grandi Navi yang artinya jangan jangan ada kapal besar atau ban kapal besar kayak gitu jadi tolak kapal besar untuk masuk ke Fenencia dan No Grandi Navi ini juga ada akun Twitternya tapi selain itu juga ada beberapa akun Twitter lain bisa dibilang suatu organisasi lah ya yang mendukung dengan kelestarian Fenis ada namanya at save Fenis inch terus juga ada at Fenis imperial nah jadi kedua akun tersebut itu apa ya bisa dibilang mengajak masyarakat untuk terus melestarikan budaya warisan dunia ini Fenis dan juga untuk ngeband kapal-kapal besar untuk jangan masuk lagi ke dermaga judeka atau dermaga di Fenisia karena sebenarnya memang lo bisa bayangin itu kapal pesiar segede apa lo masuk ke Fenis nah kemudian kan si air ini ini kan akan mengikis ya si fondasi di Fenisia gitu udah tau itu kota Fenisia dibangun di atas air fondasinya pun kan sebenarnya kuat tapi kalau kelamaan ada kapal-kapal besar yang datang ke Fenisia itu kan nantinya akan mengikis gitu loh si fondasi tersebut belum lagi yang teradanya banjir ya kan nah sebenarnya memang Fenis ini gue seringkali mendapatkan beberapa masalah yang pertama over turis karena kalau lo main ke Fenis atau lo berkunjung ke Fenis itu sejauh mata memandang adalah turis 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 jadi sulit banget untuk gue pribadi mendapatkan atau bertemu dengan penduduk lokal setempat well mungkin penduduk lokal setempatnya kebanyakan yang kerja di bar resto atau hotel atau dimanapun itu ya kebanyakan yang bekerja cuman kalau yang apa namanya kalau kita strolling around the city itu kebanyakannya turis pertama over turis yang kedua climate change jadi mungkin kalian juga udah lihat beberapa gambar yang San Marco kebanjiran itu kan karena memang air ketika curah hujan meningkat airnya juga ikut tinggi dan membanjiri kota Fenis malah digadang-gadang katanya tahun 2100 something Fenis bakal tenggelam katanya gitu nah ini banyak banget makanya orang-orang yang orang-orang relawan juga orang-orang yang peduli dengan Fenis ini menyelamatkan Fenis jadi jangan over turis jangan biar banjir juga jangan datang lagi seperti itu nah biasanya ini kapal-kapal MSC Opera gitu kapal besiar itu kan isinya turis semua nah biasanya turis-turis kayak gini tuh mereka gak overnight di Fenis jadi mereka abis strolling around the city 2 jam 3 jam 4 jam abis itu balik lagi ke kota selanjutnya jadi gak nginep di Fenis gitu jadi tidak memberikan dampak secara ekonomi kepada usaha-usaha sekitar gitu ya dan gue denger-denger juga nanti tahun 2020 Fenis ini akan memberlakukan tiket masuk jadi kalau lo gak nginep di Fenis lo akan bayar sejumlah berapa ya 2 euro gitu atau 1 euro gak begitu banyak tapi lo akan dikenakan tiket masuk untuk wisatawan yang tidak menghabiskan malamnya di Fenis seperti itu memang sih Fenis ini dalam kurun waktu beberapa jam aja udah bisa terjamah gitu loh si pusat kotanya tanpa harus nginep ya cuman kalau lo ingin stay with locals lo pengen tau kebiasaan lokal seperti apa yaitu lo harus stay 3 hari atau mungkin seminggu gitu dan gue mau sharing pengalaman gue waktu itu ceritanya gue sama laki gue baru pulang mau pulang habis jadi tour guide ke KAI Park gue yang datang dari Indonesia ke Itali kita naik Vaporetto Vaporetto itu kayak taksi bus atau water taksi gitu lah di Fenis dan otomatis kan pengejar lo jalur air nah disitu gue ngeliat ada satu kapal gede banget gue lupa apa namanya cuman kayaknya MSC Opera deh ya itu gede banget dan gue bertanya-tanya wow ini kapal segede ini kok bisa masuk Venice gimana caranya kenapa gak tabrakan dengan Vaporetto yang lain kenapa gak tabrakan dengan gondola kenapa gak tabrakan sama water taxi yang lain gitu loh itu pertanyaan yang terus muncul di kepala gue saat melihat si kapal pesiar itu bisa masuk ke salah satu dermaga yang ada di Venice sebenarnya tahun 2013 pemerintahan Italia ini punya aturan yang menyebutkan bahwa kapal yang berbobot lebih dari 96.000 ton itu tidak boleh masuk ke Venice lewat dermaga Judeka tersebut nah tapi entah kenapa beberapa tahun setelahnya perlaturan tersebut dihapuskan akhirnya ya balik lagi kapal-kapal bisa masuk ke Venice itu sih salah satu cerita yang mau gue bagikan ke kalian hari ini semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan buat kalian semua what's happening in Venice lately so jangan lupa untuk terus dukung kanal youtube channel ini dengan cara subscribe dan juga tekan tombol loncengnya kalau misalkan mau ada notifikasi jangan lupa juga untuk sharing komen dan juga like videonya sampai jumpa di video selanjutnya ciao arrivederci selamat menikmati